Akibat gempa sumedang yang terjadi pada minggu malam, warga yang tempat tinggalnya rusak mengungsi sementara di tenda darurat yang didirikan secara swadaya. Warga masih belum berani untuk kembali ke tempat tinggalnya. Gempa bumi yang terjadi tiga kali pada hari minggu membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Warga memilih bertahan di tenda pengungsian karena khawatir terjadi gempa susulan. Datang sementara gempa mengakibatkan 138 rumah rusak ringan dan 100 rumah rusak berat. Dampak gempa Magnitudo 4,8 pada Sabtu malam membuat terowongan kembar Tol Cisumdawu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mengalami retak-retak. Meskipun demikian, arus lalu lintas di ruas Tol Cisumdawu tidak terganggu dan tidak ada pengalihan ke jalur arteri. Kami sudah laporkan ke PUPR dan sudah dikaji untuk semangat masih aman. Dan kami PUPR akan meskipun demikian tim ke tim tanau. Ada rencana untuk ditutup sementara atau gimana, Pak? Sampai keatnya tidak, karena masih aman. Dan di sini sampai jumpa. Selamat menikmati.